Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Budi Santoso Pada kali ini kita akan bahas bagaimana grab user pada sebuah grup whatsapp dimana pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana menggunakan fungsi set group maupun import group dari CSV saat ini kita akan belajar bagaimana melakukan grabbing kontak atau mengambil data kontak yang ada pada sebuah grup namun sebelum kita mulai panduannya ada baiknya teman-teman saya ingatkan sekali lagi untuk subscribe channel youtube ini karena juga tidak subscribe tentunya teman-teman yang akan rugi karena sudah membeli softwarenya lalu tidak mendapatkan info update nya maupun tutorial maupun teknik terbaru yang ada di youtube yang selalu kami perbarui oke untuk langkahnya yang pertama kita lakukan karena disini belum terkoneksi dengan whatsapp yang pertama adalah kita konekkan dulu dengan whatsapp setelah terkoneksi kita sambungkan whatsapp dengan handphone yaitu kita scan code nya nah setelah kita terkoneksi dengan whatsapp nya kita lakukan grabbing adalah kita cari group mana ingin kita grab usernya untuk contohnya adalah pada group program travel ini Cairo seperti ini contohnya lalu kita klip grab data maka software akan otomatis mengambil data kontak yang ada di group tersebut ini adalah scrap group member oke seperti itu untuk versi 2.0 ini kita belum bisa mengirim langsung ke kontaknya kita perlu mengexport terlebih dahulu ke csv lalu kita import kontaknya menggunakan import phone number ataupun only yang akan kita bahas pada video selanjutnya tapi tidak perlu khawatir ke depan kemudian kita akan kembangkan lagi biar bisa langsung mengirim ke anggota group tanpa harus mengexportnya terlebih dahulu untuk group lain misalnya ada group dari akademibah katop misalnya disini ada banyak member sekali kemudian kita klik grab data maka software akan otomatis mengambil data kontak di group tersebut jadi cukup mudah dan simple kita klik sekali grab data software akan mengambil datanya disini kita bisa mengulang beberapa group misalnya ada banyak group kita tinggal pilih group-groupnya kemudian kita grab datanya untuk pemilihan groupnya memang sengaja kami buat manual agar teman-teman bisa lebih memilih misalnya sudah join banyak group kita pilih sesuai niche yang akan kita kirim pesannya oke sekian terima kasih dan akan kita lanjutkan pada tutorial mengimport phone dari csv maupun dari notepad dan saya tidak bosan mengingatkan untuk selalu subscribe channel youtube ini karena jika tidak ada subscribe tentunya teman-teman ini akan rugi karena sudah membeli mahal-mahal softwarenya dan tidak mendapatkan info update-nya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati